Di sini ada pertanyaan untuk menentukan rumus fungsi dari suatu grafik. Dari grafik kita tentukan bahwa di sini ada f-2 dan f2 memberikan nilai fungsi 0. Kita tuliskan f-2 dan f2 memberikan nilai fungsi 0. Ini pembuat nol fungsi. Berarti ini adalah fungsi kuadrat yang mengandung bentuk x kuadrat minus 4 di dalamnya. Dan kita memiliki bahwa kurvanya itu sumbu simetrinya ada di sumbu Y dan 3 adalah perpotongan sumbu Y sekaligus menjadi titik puncaknya, titik ekstrimnya. Maka di sini kita tuliskan kalau f0 harus sama dengan 3. Sehingga fungsinya di sini berarti harus menghasilkan 3. Kalau Xnya dimasukin 0. Jadi kalau Xnya dimasukin 0 berarti ini minus 4. Minus 4 kali berapa supaya 3. Berarti harus kali minus 3 per 4. Maka kita kalikan minus 3 per 4 ke sini. Jadi kalau kita kalikan ke dalam, berarti minus 3 per 4 X kuadrat di sini menjadi plus 3. Sehingga fungsi dari grafik yang ada adalah minus 3 per 4 X kuadrat minus 4. Untuk nilai fungsi X sama dengan 10, berarti f10 adalah minus 3 per 4 dikali 10 kuadrat dikurangin dengan 4. Berarti minus 3 per 4 ini berarti 10 seratus dikurangin 4. Berarti minus 3 per 4 dikali dengan 96. Nah, 4 sama 96 kita coret berarti di sini adalah 24 minus 3 kali 24 berarti minus 72. Maka nilai fungsi X sama dengan 10 adalah minus 72. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.